Intro Salam Wisna Wira Widiaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Kembali lagi dengan kami Serda Pom Andri Alvian Akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya Kegiatan Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan dalam liputan Wisna Wira Widiaka Sepkan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH Mengikuti pertandingan olahraga bola voli antar perwira tinggi Bertempat di Gorma Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Kejuaraan olahraga Panglima TNI Cup tahun 2023 kali ini Mengusung tema dengan sportivitas dan solidaritas olahraga yang tinggi TNI siap untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menuju Indonesia maju Adapun tujuan pertandingan tersebut adalah Untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia Mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan serta meningkatkan sportivitas Guna menanamkan jiwa patriotisme dan wawasan kebangsaan sejak Dini Sebanyak 19 siswa pendidikan anak usia Dini Dorang 1 Kodamar Mengadakan kunjungan wisata belajar Di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Kelapa Gading, Jakarta Utara Komandan Detasemen Markas Puspomal, Letkol Laut PM, Kusnadi Menyambut dengan ramah kedatangan para siswa paut di lapangan hitam Mako Puspomal Kegiatan dimulai dengan pengenalan lingkungan serta sarana dan prasarana Puspomal Seperti gedung Markas Komando, kendaraan kawal dan pengenalan berbagai seragam dinas prajurit pomal Di sela-sela kegiatan, Kepala Paut Dorang, Ibu Yeni Supenti Menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Puspomal Yang telah menyambut dan menerima dengan baik kunjungan wisata belajar kali ini Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Dr. Handes Harimurti M. Han, menjadi saksi pada upacara serah terima jabatan di jajaran Koarmada RI Bertempat di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI, Jakarta Pang Koarmada RI, Laksdia TNI Heru Kusmanto memimpin pelaksanaan upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada I dari Laksdia TNI Erwin S. Aldedharma kepada Laksda TNI Ahmad Wibisono Dan jabatan Panglima Komando Armada II dari Laksda TNI Maman Firman Syah kepada Laksda TNI Yayan Sofyan Selain dari serah terima jabatan juga dilaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas Yang bertujuan mengingatkan kepada para pejabat akan pentingnya menjaga integritas dalam melaksanakan tugas Dengan sumpah jabatan para pejabat lebih amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya di masa mendatang Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri acara pembekalan kasal kepada perwira remaja PSDP Penerbang Tahun 2020 dan Dikma Perwira PK TNI Tahun Anggaran 2023 bertempat di auditorium Denma Mabesal, Cilangkap Dalam pembekalannya kepala staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa tantangan perwira TNI AL saat ini dihadapkan dengan beban tugas yang sangat kompleks sebagai perwira nilai-nilai kompetensi yang perlu dikembangkan yakni pemecahan masalah, beradaptasi, kolaborasi, kepemimpinan dan kreativitas inovasi, humanisme dan kepekaan sosial hadir dalam acara pembekalan tersebut yaitu seluruh pejabat utama Mabesal dan para pangkotama TNI Angkatan Laut Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, menjadi tuan rumah acara pemberian dan penyematan Sabuk Kehormatan dan 6 Taekwondo Kukiwon Korea Selatan kepada Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di Gedung RB Supar dan Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Sabuk Kehormatan Taekwondo kali ini disematkan langsung oleh Ketua Kukiwon Mr. Kim Mo Seon dari Korea Selatan Kasal dalam sambutannya mengatakan, Indonesia dan Korea Selatan memiliki sejarah panjang dalam hubungan bilateral yang erat salah satunya dalam bidang olahraga beladiri Taekwondo dengan terjalinnya hubungan baik ini, diharapkan dapat melahirkan talenta-talenta baru atlet Taekwondo yang unggul dari berbagai kalangan mulai dari instansi militer sampai komunitas Taekwondo secara umum Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH memimpin acara penyerahan Jabatan Direktur Pembinaan Penegakan Ketertiban Puspomal yang diselenggarakan di Gedung RB Supardan, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Jabatan Dirbin Gaktib Puspomal yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Laut PM Ahmad Iqbal Amrulo SPD diserahkan kepada Dan Puspomal hal ini dikarenakan pejabat yang baru belum bisa menempati jabatannya karena masih mengemban amanat tugas di satuan yang lama Jabatan Dirbin Gaktib Puspomal adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas di bidang Pembinaan Penegakan Disiplin Tata Tertib Prajurit TNI AL dan menyiapkan perencanaan atau menyusun serta merumuskan penyelenggaraan operasi penegakan disiplin dan tata tertib Dalam rangka kompetisi olahraga air tahun 2023, Cabang Renang Laut Selat Kelagian Lampung kategori 500 meter fin swimming, Puspomal ikut serta dengan mengirim prajurit terbaiknya untuk mengikuti kompetisi yang dilaksanakan di Pantai Clara Teluk Ratai Lampung, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung Dengan mengangkat tema, melalui kompetisi olahraga air tahun anggaran 2023 Renang Laut Kelagian Kita tingkatkan kecintaan kepada laut, guna membangun kejayaan maritim, dalam rangka terciptanya ruang alat kondisi juang yang tangguh Kompetisi olahraga air tahun 2023 kali ini dibuka langsung oleh Kadispot Mara Laksamana pertama TNI Dr. Suradi Agung Selamet diikuti oleh peserta dari TNI Polri dan Umum Setajam apapun Pedang Gadilan, ia tidak akan menggal kepala orang yang tidak bersalah Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Anggatan Laut Beserta Kerabat Kerja Bakpen Puspomal, kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalan sewa, Jai Mai